Apakah restoratif justice sudah diterapkan? Keadilan restoratif itu proses peradilan terhadap anak, proses hukum terhadap anak itu sudah mengutamakan keadilan restoratif belum? Itu kan indikatornya segera anak. Hasil akhirnya apa bang? Hasil akhirnya hari ini anak-anak dipenjara banyak sekali. Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Melian Sori di acara obrolan rakyat dan di channel youtube KITO TV. Nah kali ini saya sudah kehadiran tamu Bung Imran Hasim SHI MHAN. Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Apa kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat ya? Beliau ini adalah pembimbing kemasyarakatan ahli muda. Luar biasa. Dan beliau banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan positif. Siap. Kemudian tamu saya di sebelah kiri adalah Pak dosen. Ini seorang dosen. Bung Sepri Yunarman MSI. Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Beliau adalah sekretaris lembaga perlindungan anak LPA Provinsi Bengkulu. Yang di pusatnya itu ketuanya Kak Seto ya. Profesor Seto Mulyadi. Di obrolan rakyat kali ini kita akan berbicara tentang sistem peradilan pidana anak. Nah bagaimana sebetulnya sistem peradilan pidana anak ini mungkin banyak juga pihak-pihak yang berundang dan lain sebagainya yang belum begitu paham secara detail. Nah kita minta Bung Imron ini menjelaskan berkaitan dengan peraturan perundangan terkait dengan sistem peradilan pidana anak. Silahkan Bung. Baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Bang Melian Sori Kami diajak ngobrol di channel obrolan Kito Tentunya ini dalam rangka kita tadi menyebarkan kebaikan lah ya Obrolan rakyat Obrolan rakyat ya Di channelnya Bang Melian Sori untuk bicara tentang Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Itu payung hukumnya ya? Ya tentang sistem peradilan pidana anak Nah ini kan lagi rame sebenarnya Bang Bicara tentang kasusnya David Ozora Itu kan itu Kemudian dulu ada kasusnya anaknya Ahmad Dhani Di kasus lantas, laka lantas Yang heboh secara nasional Yang heboh secara nasional Banyak itu Dan perdebatan di kalangan netizen Tentang Wah itu anak pelaku enak banget Nah jadi bicara tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak Kita nyebutnya UU 11 2012 lah ya UU 11 2012 tentang SPPA ini Dia menggantikan undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang pengadilan anak Jadi dalam kamar, dalam hukum kita Sistem hukum kita Menangani anak itu Ada sistemnya sendiri Dibuatkan sistem sendiri Sistem peradilan pidana anak Mengatur anak bermasalah hukum Siapa saja Anak saksi Anak korban Dan anak pelaku Nah nanti disitu jelas Nanti bersinggungan dengan misalnya undang-undang perlindungan anak Usia anak itu batasnya berapa Misalnya kalau di UU SPA itu jelas Di bawah 18 tahun Ya kan Itu tergolong anak-anak Nah itu tergolong anak-anak Pokoknya kalau belum 18 itu tergolong anak-anak Kemudian disitu Apa yang membedakannya Dengan undang-undang pengadilan anak yang lama Itu disini kita akan mengenal dua hal baru Yang pertama diversi Diperkenalkannya diversi Diversi ya Nah hari ini tuh Res sebenarnya RG-RG restoratif justice gitu ya Nah bagian dari restoratif justice itu ada diversi Sekarang ini kan lagi rame bang Akan digalakkan Memang melalui undang-undang pemasyarakatan sudah muncul duluan Kemudian di undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP nanti bang Disitu udah diatur bang Tentang bagaimana kerja sosial Bagaimana kemudian hukuman itu Tidak lagi mazhab retributif itu ditinggalkan bang Pembalasan itu ditinggalkan Nah undang-undang sistem perianan pindahan anak-anak sudah mengawali Mengawali itu Dari tahun 2012 Diterbitkan kemudian disosialisasi sampai 2014 2014 kemudian dilaksanakan Jadi hampir 10 tahun Pelaksanaan undang-undang ini Pelaksanaan undang-undang sistem perianan pindahan ini Yang paling Menjadi pembeda tadi Adanya diversi Bagaimana kemudian Damailah kalau bahasa kita tuh bang Jadi anak yang dibawa 18 tahun tadi Kalau dia bukan pengulangan Ancamannya di bawah 7 tahun Dia bisa didiversi Didamaikan lah Tapi dengan ketetapan hukum Kalau orang bilang Ya proses hukum Oke proses hukum dalam sistem perianan pindahan anak Itu ada diversi Nah itu di setiap tingkatan bang Dan itu lah proses hukumnya Itu lah proses hukum Sehingga Damai kalau kita didamai di luar Kan gak ada ketetapan pengadilannya Kalau ini ada Diversi ini akan ditetapkan hasilnya Dia kayak musyawarah lah bang Ada syarat-syaratnya segala macam tuh Jelas di Undang-undang itu Kemudian diperjelas lagi Di PP 65 Tahun 2014 Tentang diversi dan penanganan anak Di bawah 12 tahun Nah Selain diversi Yang diutamakan di undang-undang ini juga Tentang keadilan restoratif Jadi ruhnya Keadilan restoratif Bahwa Bagaimana kemudian Tidak lagi pembalasan Bagaimana kemudian Hukuman itu Memperhatikan banyak aspek Lingkungan Anak Karena gini kita bicara Di undang-undang Anak korban Dan anak pelaku Pelaku terutama Kadang kan tadi Perdebatan antar netizen tuh Ah udahlah Dia pelaku Hukumnya seberatnya Bahasa-bahasa masyarakat Begitu ya pak ya Benar ketika kita Karena dia anggap kriminal Betul Dan kita kalau masuk ke Sisi korban Memang susah ya pak ya Misalnya kita misalnya Memposisikan diri kita Sebagai anak korban Tentu kita ingin Si pelaku Dihukum berat Dihabisi Kalau misalkan begitu ya pak ya Kita masih begitu ya Dan mungkin saya pun akan begitu Bukan kita juga membela pelaku gitu ya Tapi Dalam undang-undang sistem Perelimpi dana anak Di kotomi ini Tidak dikenal lagi Artinya Baik itu anak korban Dan anak pelaku Sama-sama korban Korban dari apa? Orang dewasa Lingkungan Kurangnya pengawasan Karena dalam undang-undang Dimana fase-fasenya itu tentunya Belum dewasa Nah sehingga dianggap Anak teori itu Saya kira banyak sekali ya pak sepria Teori-teori tentang Yang menjelaskan tentang Bahwa anak itu Termasuk kaum yang lemah Minoritas Apa ya gitu ya Sehingga mereka perlu dilindungi Maka dia bisa diupayakan diversi Diversi ya Di tingkat penyidik Penyidik yang melaksanakan Dan itu juga syaratnya Si korban Dihadirkan semua Dihadirkan Kalau seandainya pihak korban ini Menolak Menolak Misalkan Nah ini kan menjadi kendala kan Ya Naikkan Akan naikkan Kasusnya kejaksa Di kejaksaan Diupayakan Wajib juga mengupayakan diversi Nolak lagi Hakim sebelum bersidang Akan mengupayakan lagi diversi Kalau masih nolak Misalkan di proses keadilan Di pengadilan di hakim Nah inilah keadilan restoratif lah Yang akan Yang harusnya digunakan Peningkatan keadilan restoratif Oleh si hakim Apa bang yang membedakan Keadilan restoratif disini Bahwa dalam penghukumannya Penjara itu udah paling akhir Bang Oh udah paling akhir ya Kalaupun harus memutuskan Ya Kalaupun harus memutuskan Ada pilihan Anak kembali orang tua Bisa tuh bang Jadi ketika damai-damai-damai Yang gak terjadi Tapi ternyata Hakim punya Ini ya Kita kembaliin orang tua Karena apa misalnya Orang tuanya siap Menerima lagi Atau ditaruh ke Lembaga lain Panti sosial misalnya bang Atau panti asuhan Boleh Mau kerja sosial Boleh Pengawasan Misalnya kerja sosial Di mana Masjid Ya Itu boleh Asal masyarakat Mau menerima itu Apakah masih ada putusan itu Jatuh misalkan nanti Untuk anak itu Di penjara Misalkan Inilah dilema kami Nah itu kan Harus kita gali kan Kota Bengkulu Terutama bang ya Kalau provinsi Bengkulu Seperti Seluma Seperti Seluma Tais PN Tais Terus PN Mana Kepayang Alhamdulillah bang Dari pengalaman kami Sebagai pemimpin kemasyarakatan Banyak rekomendasi Teman-teman PK kami Yang diadopsi Sebagai putusan hakim Putusan hakim Tidak Karena gini Pimpinan kami Di balai pemasyarakatan Sebagai yang tertinggi itu Beliau menjadi orang yang Mendukung sekali Restoratif Penerapan restoratif justice ini Dalam Sistem prelimin Pidana anak Kalau bisa anak tuh Janganlah di penjara Karena gini bang Satu lagi Kami dapat info Ketika sebenarnya Acara ini juga kami tuh Salah satunya Kemarin habis ikut Diklat sistem penerapan pidana anak Terpadu bang Di BPSDM Itu diikuti oleh Semua instansi APH BPSDM di Kemenkumham Di Cineret Nah itu yang terlibat PK Bapas Peksos dari Dinsos Kejaksa Penyidik Dari kepolisian Hakim Bang Karena dalam undang-undang Bang itu disebutkan Yang beracara Dalam sistem Beran pidana anak Adalah mereka-mereka APH Yang sudah ikut diklat Bang Sehingga mereka tahu Disyaratkan itu Disyaratkan itu bang Nah sehingga Ketika kami habis diklat Kemarin Ada salah satu Pemateri bilang Mana orang Bengkulu Gitu ya katanya Provinsi Bengkulu ini Terpadat nomor dua Penjaranya Penjara anaknya Setelah Medan Kata dia Dia buka datanya Kaget kan kita Sebagai orang Bengkulu Waktu itu Kami berlima Sudah dirot Ada hakim Ada jaksa Ada advokat Wah Bengkulu Jumlah penduduk kita kan Ya Bang Melian mungkin Tahu dikit kan Tapi jumlah Anak yang di dalam Lampas itu Paling banyak Nomor dua Saya kurang paham Kalau itu datanya Tahun berapa ya Nah berdasarkan Pengalaman Bung Imron Masih ada gak Ternyata Pengadilan Memutuskan penjara Di Bengkulu Kota Bengkulu Sering sekali Sering sekali Memutuskan penjara Bahwa 3 bulan 6 bulan 1 tahun Walaupun dikit Tapi tetap penjara Itu penjaranya itu Ada khusus Atau gimana Ya kan ada LPKA Namanya sekarang LPKA ya Lembaga pemindaan Khususus anak Tapi kan tetap Di stereotip masyarakat Itu penjaraan Anak gitu ya Dan Walaupun ini Apa ya Isinya Maksudnya Artinya kalau ada tempat terbaik Selain itu Kita lebih baik serah Apalagi kalau Orang tua mau menerima Masyarakat sekitar juga Yalah gak apa-apa lah Anak tuh Baru satu kali Tinggal di didik Ya Kita kasih pengawasan Kita kasih kerja sosial Itu Gak apa-apa Sebenarnya Jadi pada intinya Filosofi dari Aturan ini tadi Peraturan perundang-undangan Yang belum sebutkan tadi Itu adalah Filosofinya bagaimana Adanya Baik itu di versi Kemudian juga Kadilan restoratif Dan yang paling penting Sebenarnya ruhnya bang Hak-hak anak itu Tetap terpenuhi Walaupun dia pelaku Walaupun dia pelaku Gitu Baik Saya ke Bung Sepri Yunarman Sebagai Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu Yang banyak berkecimpung Ini mantan juga Ketua LPA Bengkulu Selatan Yang saya pantau Paling aktif LPA di Provinsi Bengkulu Zaman Bang Indra Utama Sekarang beliau naik jabatannya Nah dari penjelasan Bung Ibron tadi Dari kawan Bung Sepu sebagai Sekretaris LPA Melihat Tentang sistem Peradilan pidana anak Dan kendala-kendala Yang disampaikan Bung Ibron tadi Seperti apa Baik tadi sudah lengkap Panjang lebar Dijelaskan Boleh didekatkan Jadi saya sedikit Menambahkan saja Jadi dasar hukum Yang dibahas Tentang sistem Peradilan pidana anak Itu di undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Nah kalau kita lihat Mengapa undang-undang ini Lahir Ya itu tadi Bahwa aruhnya ini Bagaimana Untuk melindungi anak Karena anak ini Kan salah satu kelompok rentan Selain perempuan Dan aset juga Kelompok rentan Artinya mengapa rentan Karena memang sumber daya Mereka masih terbatas Secara akal pikiran Mereka masih Belum Fisik Ya belum bisa Berpikir Apa namanya Objektif Kemudian secara fisik Juga mereka lemah Makanya harus Dirindungi dengan Undang-undang ini Makanya Kami Kira dari lembaga pendanaan anak Sangat mendukung Agar undang-undang ini Benar-benar disolisasikan Di tengah Ya aparat penegak hukum Bungkusnya di provinsi Bungkulu Di berlaku secara Ini ya Kalau kita lihat Dalam undang-undang Misalnya pasal dua Jadi sistem Peran pidana anak ini Dilakukan berdasarkan Perlindungan Keadilan Non-diskriminasi Asasnya Kepentingan terbaik bagi anak Karena anaknya Bagaimanapun Aset generasi masa depan Jadi tidak boleh juga Kita dengar kasus Anak bermasalah dengan hukum ini Terus kita menyalahkan Anak sempurna Tidak Tentu yang Sampai kembali Yang menurut tadi Banyak faktor Bagaimana Ketibatan orang tuanya Bagaimana peran masyarakat Dan terlebih lagi Bagaimana peran pemerintah Dalam menjaga Hak-hak anak ini Hak tumbuh Misalnya Hak sehat Hak pendidikan Dan lain-lain Nah Jadi harus dipahami bersama Bahwa sistem peradilan anak itu Berbeda dengan Peradilan umum Seperti lainnya Jadi Yang dikategorikan anak itu Sekitar umur 12 tahun Dan sampai Lebih kurang 18 tahun Nah itu yang dipahami Itu masih terkategori anak Nah Berbeda dengan umumnya Kalau di sini Di atur Di pasal 3 Disebutkan Setiap anak itu Dalam sistem proses Peradilan pidana anak Berhak Diperlakukan secara manusiawi Misalnya Kemudian dipisahkan Ke orang dewasa Tidak boleh Apa dicampur Ini ya Tempat hukumannya Walaupun dia Seberat apa masalahnya Tapi kasus pidana Tetap harus dipisahkan Ke orang dewasa Termasuk Melakukan kegiatan Rekresional Rekresional Bebas dari penyiksaan Penghukuman Nah ini harus Betul-betul Yang dimaksud Bang Imro Balas dendam tadi Kami mengawal Kami ikut mengawal Insya Allah Kedepan Bagaimana Undang-Undang Sistem peradilan Benar-benar diterapkan Di Provisi Bukulu Karena itu tadi Untuk menjaga Agar hak-hak Anak itu Terpenuhi Karena memang Anak ini masa depan Yang tidak boleh juga Kita bumi hanguskan Sehingga Ya Apa namanya Hukuman terakhir tadi Yang Penjara itu Betul-betul Pilihan akhir Karena sebenarnya Itu Apa penjara itu Bukan untuk Mematikan potensi orang Ataupun Menghabiskan Ini Hidup seseorang Itu hanya Cara Untuk mengembalikan Orang Tahap pendidikan Agar orang itu Kembali normal lagi Ketika keluar dari sana Nanti Jadi jangan Kita senang Kita bangga Ketika banyak anak Di penjara Ketika anak tadi Apa namanya Di hukum Seberat-beratnya Tidak juga Kita tidak Mendukung seperti itu Karena bagaimanapun Anak ini Tidak boleh Kita salahkan Karena perilaku Tapi bagaimana Orang tua mereka sekarang Bagaimana perhatian Orang tua Di rumah Kemudian guru-guru Di sekolah Apakah sudah Mendidik dengan baik Terutama juga Pemerintah Bagaimana Pemerintah menjaga Tempat-tempat Beringat tempat-tempat Regerasi Bagaimana pemerintah Menjaga Tempat-tempat Hiburan Misalnya sekarang Bagaimana pengawasan Bagaimana pengawasan Saya kira Banyak anak-anak Yang Belum 12 tahun Sudah Minum-minum Sudah merokok Kemarin Saya juga Melakukan riset Ini Tentang problem Melatika Perokok anak Di Persepungkulu Hasilnya itu Ya Hampir 70% Anak SMA Yang kita teliti Ada 4 Wilayah Kita ambil Satu di Mana Satu di Kaur Satu di Curup Satu di Kota Pungkulu Jadi dari Kita ambil Dua kelas Setiap sekolah Kalau dipresentasikan Seluruhan Hampir 70% Perokok Anak laki-laki Bukan perempuan Dan biasanya Irisan rokok ini Minuman kelas Betul Masa teori Riset di Amerika Menyebutkan Wah rokok ini Pintu masuk Minuman kelas Dan nakoba Maka ini harus Menjadi perhatian bersama Bukan hanya Lembaga pelindungan anak Tapi semua Semua pihak Semua pihak Khususnya Pemerintah juga Dan orang tua Mungkin kayak gitu Oke mungkin Di era yang sangat terbuka Sekali ini kan Bagaimana internet Bisa diakses Kemudian juga Media sosial Itu kan banyak juga Tayangan-tayangan Yang tidak mendidik Nah Lembaga pelindungan anak Melihat peran Daripada orang tua Peran dari saudara Peran dari kakak Si anak Termasuk lingkungannya Nah sejauh ini Seperti apa Ya kalau kita lihat Dengan Di zaman globalisasi ini Saya kira Apa namanya Para orang tua Gitu kan Udah banyak Apa ya Udah Lalai Banyak lalai Tapi ini kan Haru ditarik dari Sebelumnya Bagaimana proses Apa namanya Kalau dalam Islam Ya dalam Baca Menteri Islam Misalnya kan Bagaimana pemilihan Bibit Bobot Bebet itu kan Haru ditarik ke belakang Tidak hanya dilihat Ketika anak itu lahir Tapi bagaimana Pergaulan orang tua Sebelum menikah Bagaimana perlaku orang tuanya Ketika sudah menikah Apakah gizi Nasupan Kemudian Secara Apa namanya Psikologis Anak itu dipenuhi Terutama lagi Dia ketika lahir Bagaimana Yang kita lihat sekarang Orang tua Berlomba-lomba Itu menyekolahkan Anaknya Ke sekolah Yang berbasis agama Sehingga Mereka seakan-akan Lepas tangan Misalnya di rumah Mestinya jangan lepas tangan Di rumah harus Dekat bimbing Ya seakan-akan Karena banyak uang Anak-anak Tidik ke sekolah berbasis agama Tapi Di rumah tidak melakukan Pengawasan pendidikan lagi Jadi seakan-akan Diserahkan semuanya Ke sekolah Guru Ternyata Para guru pun mengeluh Dan anak-anak juga Banyak juga yang kecanduan Panduan HP Itu harus menjadi perhatian Para orang tua juga Jadi bersayang anak Itu bukan arti Kita memenuhi seluruh Keinginan anak Tapi harus diperhatikan Yang mana Benar-benar kebutuhan anak Kalaupun itu Misalnya HP Itu kebutuhan anak Dengan sistem belajar daring Dan segala macam Sekarang Dengan akses materi Misalnya pembelajaran Juga tetap diawasi Apalagi Anak-anak yang Di usia SD Tentu Butuh penampingan Jika perlu Memang kita beri waktu Di waktu libur Yang banyak mengakses HP Karena banyak sekali Itu memang konten-konten Yang membahayakan anak Tempat penguasa orang tua Termasuk juga pemerintah Misalnya bang Salah contoh kecil aja Sekarang Tentang rokok Sekarang Saya juga konser Di riset tentang rokok Perhatian pemerintah kita Secara nasional Maupun di profesi Bungkulu Di kabupaten kota Di Bungkulu ini Kurang Terhadap Masa rokok ini Dan Profesi Bungkulu Terbesar perokok Perokok teraktif Kedua Setelah Lampung Setelah Lampung Perda sudah ada dibuat Tapi ternyata Sosialisasi Sangat-sangat minim Kemudian Bagaimana penegakan Di lapangan Sangat minim Padahal Dana Sudah disiapkan Dana pajak rokok Bagi hasil Tiap daerah itu Besar sekali Karena rokok Sangat berpengaruh Terhadap perilaku Anak juga Baik Indikator Kota Rama Salah satu indikator Salah satu indikator Bahwa adanya Kawasan KTR KTR itu Salah satu indikator Indikator itu Sama tadi Yang kedua Salah satu indikator Ada delapan Kalau tidak salah indikator Untuk Kota Rama Salah satu indikator Salah satunya KTR tadi Kawasan tanpa rokoknya Bagaimana penerapan Ada gak Perdanya Terus Bagaimana penerapan Penegakan perda itu Bagaimana sanksinya Dan Sama Satu lagi Yang di Ini Apa Anak Yang Berada penerapan hukum ini Ada juga Bagaimana kemudian Penerapan Keadilan restoratif itu Dalam penanganan Anak bermasalah hukum Itu Dua kategori yang Tidak perlu kita Tapsirkan Dua kali Jadi sekali baca aja Kita udah bisa menentukan Indikator Kota ini Rama anak apa tidak Gitu bang Kira-kira begitu Nah Bung Ibron Sebagai Pembimbing Kemasarakatan Ahli muda Sudah berapa tahun Menjadi pembimbing ini Kalau jadi Pembimbing Kemasarakatan Sebenarnya Dari tahun Jadi fungsionalnya Bang ya 2018 2018 Hampir lima tahun Hampir lima tahun Nah Sepanjang pengalaman Bung Ibron Sebagai Pembimbing Kemasarakatan itu Apa kendala-kendala Berkaitan dengan Tema kita kali ini Oh iya Dengan Kendala-kendala Penerapan Sistem peradilan anak Apa saja Sejak awal Undang-undang ini Diterapkan di 2014 Waktu itu Belum ada Belum ada Fungsional Peminggung Masyarakatannya Udah ada bang Tapi tidak ada Fungsional pertama Mudah Jadi fungsional umum saja Kami sudah melaksanakan Sudah bergerak Kami tidak menolak Apa yang diamanan Tentang orang Undang Untuk memperjuangkan H.A. Anak lewat Diversi Sudah kita mulai Dari 2014 Itu kita Kita lakukan Nah Sekarang Sudah hampir Sembilan tahun Di pengalaman kita Itu tadi Masih ada APH Ya Malum lah bang ya Kadang antara APH Ada ego sektoral Yang ini harus kita Bungkam Makanya fungsi Diklat terpadu Yang menghadirkan Seluruh APH Itu salah satu Amanat Itu amanat ya Di udangkan Di peraturan pemerintah PP itu Mengamanatkan Penyelenggaraan Terpadu itu Agar mungkin salah satu Kalau saya melihat ya Salah satunya dalam rangka Menekan ego sektoral itu Agar kita bisa duduk bersama Membicarakan Kepentingan terbaik anak Tanpa melihat Warna baju Anda Gitu ya Atau Anda siapa Gak perlu Bahwa kita APH Punya semangat yang sama Jujur kami Gini bang Kalau kita buka data Misalnya Kami di 2022 Punya 200 kasus Anak ya Yang kita Rekomendasikan Tidak masuk LPKA Dan Ya hampir 90% Di kota Bunggulu Terutama misalnya Itu hampir 90% Semua Masuk penjara Semua Gitu dari Artinya apa Artinya rekomendasi kita Tidak diperhatikan Kan begitu Rekomendasi PK Tidak diperhatikan Itu menjadi kendala juga Itu jadi kendala kami Padahal kami Dalam membuat rekomendasi Juga gak main-main Penelitian kemasyarakatan Itu wajib dibacakan Di tiap sidang anak bang Batal demi hukum Sidang anak Kalau tidak ada Peminggu masyarakat dan Tidak membacakan litmas Disitu namanya litmas bang Penelitian kemasyarakatan Itu kami buat Itu rekomendasinya ketat Gak bisa serta-merta Diperiksanya juga berlapis Saya PK muda Diperiksa oleh PK media Litmas saya itu bang Diperiksa lagi oleh Kasupsi Kasupsi apa Misalnya kalau Itu litmas anak Oleh Kasupsi anak Kalau dewasa oleh dewasa Naik lagi ke Kabapas Diperiksa lagi Sehingga kami juga dalam Menentukan rekomendasi Gak main-main Ada panduannya Kapan anak harus masuk penjara Kapan anak harus pengawasan Kapan anak harus Akot gitu ya Anak kembali orang tua Itu ada pedoman-pedomannya Jadi sudah berlapis Pemeriksaannya Dan sangat ironi Kalau seandainya rekomendasi Dari itu Tidak di Diabaikan lah Tidak lanjutin Tapi itulah kami bersyukurnya Di beberapa PN Seperti Thais Terus Kepahyang Curup Itu ya Itu Alhamdulillah Mana Itu kami senang sekali Mendengar Selalu Teman-teman PK kami itu Rekomendasinya di Di hijabah Maksudnya di Di ikuti Di jalankan Memang kami juga Tidak mau ego sektoral Juga ya Bahwa harus ini Nggak Kita juga ya ingin Karena sifatnya rekomendasi Ya Dalam sidang pun Kita terbuka lah Forum diskusi Ngobrol Karena kami Mendampingi itu kan Dari sejak Penyidikan awal Di kepolisian bang PK itu Harus mendampingi Sejak dia ditangkap Kami dampingi Hampir seperti pengacara 11-12 Tapi enggak Bukan itu Bahwa kita Mendampingi disitu Nanti dia Apakah dia ditahan Apa enggak Pasal berapa Yang ditutukan Kan UNN penyidik ya Baru kita Dampingi terus Naik ke penyidikan Kemudian ini bisa diversi Atau tidak Kita lihat Ya kan Masuk enggak dua syarat tadi Ya kan Bahkan kalau di pihak Hakim bang Kalau dia Pasalnya itu Ada junto Yang memberikan Keringanan Di bawah 7 tahun Hukumannya misal Pasal 363 itu 8 tahun misalnya Tapi ada junto 362 Yang itu Hukumannya cuma 5 tahun Nah Kami tetap tidak bisa Memberikan Apa Atau penyidik juga tidak bisa Menyelenggarakan Diversi Tapi Mahkamah Agung Membuat perma bang Hakim sebelum sidang Wajib mengecek dulu Dan boleh Diversi Tapi itu untuk hakim Mau menang hakim Lewat permanya Itu silahkan Melaksanakan diversi bang Artinya Sebesar itu Pintu yang terbuka Untuk anak itu Jangan dimasukkan ke penjara Begitu Ya Banyak sekali proses yang Pilihan-pilihan Untuk anak itu Karena Enggak jadi solusi Anak masuk Balik lagi Ya kan Setelah di penjara Anak Mencuri Apa misalnya Burung masuk penjara Jadi mencuri motor Misalnya Misalnya begitu Artinya kan Tidak menjadi solusi Kemudian belum lagi Stereotip yang diberikan Kepada anak itu Nah makanya Lewat Undang-undang sistem Perlampida Anak-anak ini Bukan kita tadi Sekali lagi Kita juga tidak mau Menjadi pro Terhadap pelaku Ini ada lembaga perlindungan anak Kita juga ingin berkolaborasi Sebenarnya bagaimana juga Kita memikirkan korban Ya kan Korban Ya udah Pasti korban Anak pula Dan tidak perlu Ada tindakan preventif Jangan sampai terjadi kejahatan itu Sebenarnya itu Dari data-data misalnya Rokok terbesar Tertinggi Ya kan Anak SMA Tadi hampir 70% Isi lapas anak Banyak juga Misalnya Itu Yuk lah Bisa sebenarnya Kita sama-sama Untuk melakukan pencegahan Mencek misalnya Sekolah mana sih Penyuluhan Kita ke sekolah-sekolah misalnya Pemerintah Peduli sedikit aja Gitu ya Ya itu Yang nanti Ya oke Muaranya Kalau pemerintah Mau jadi kota ramah anak Step by step itu Laluilah Kita gak mau Dan Saya dapet info ya Kota Bengkulu juga Gak dapet Ramah anak Madya Gak tercapai Di tahun ini Ya kan Hanya Ini Masih di Pratama Pratama Gak naik Kan artinya Itu udah berapa tahun Seluma juga udah berapa tahun Empat tahun lebih gitu kan Artinya pemerintah-pemerintah Yuk lah Maksudnya Bergantungan tangan lah Untuk anak Anak tuh kan Aset masa depan kita Dan mereka yang akan menggantikan generasi Kita yang akan Mereka yang menggantikan Kita gitu loh Sehingga perlindungan Proteksi-proteksi terhadap anak Sistem hukumnya dibuat Sedemikian rupa Luar biasa bang Kami ketika Di Kelatu Alhamdulillah tuh Bertemu dengan Prof Harkris Suti Harkris Nowo Ibu Apong Herlina Ibu Mereka-mereka Yang menjadi perumus Orang-orang hebat Yang menjadi perumus Dari undang-undang Sistem peradilan pidana-anak ini bang Mereka bener-bener peduli Bener-bener mencurahkan waktu Tenaga pikirannya Untuk membuat Undang-undang ini sebaik mungkin Dari bengkulu berapa orang kemarin? Dari bengkulu lima orang Lima orang Ada hakim Ada jaksa Ada penyidik Kanit dari Utara Terus ada Teman-teman dari peradi Ada teman-teman dari peksos juga Senang sekali Kita bisa Kumpul Diskusi Menyetting Jadi kalau kita ketemu Misalnya di utara Ketemu dengan penyidik ini Oh udah enak Kita Nyambung Kita pernah SWPA Di kelat SWPA Baik Yang terakhir mungkin Di provinsi Mengkulu Terkait dengan Penerapan undang-undang Sistema Pertanyaan anak ini Menurut Bung Imbron Hasil evaluasi Sebagai pembimbing tadi Apakah sudah mengembirakan Atau masih mengecewakan? Ya Kalau mau kita bilang Ini kan udah mau 9 tahun ya Seharusnya memang kita ada juga Evaluasi lah ya Menyeluruh Terpadu juga gitu ya Antara Kita dengan seluruh Karena saya juga tidak mau Nunjuk hidung Misalnya Menyalah-nyalakan Siapa atas Hasil ini Sekarang gini aja Simple Ketika Kita pakai aja Indikator kota rama anak Bang Salah satu indikatornya tadi Apakah Restoratif justice Sudah diterapkan Keadilan restoratif itu Proses Proses peradilan terhadap anak Proses hukum terhadap anak itu Sudah mengutamakan Keadilan restoratif belum? Itu kan indikatornya Segera anak Indikatornya Hasil akhirnya apa Bang? Hasil akhirnya hari ini Anak-anak di penjara Banyak sekali Padat gitu kan Penjara kita Penjara anak kita Artinya kan Menjawab Artinya Indikator tadi Tidak masuk Artinya Karena kalau kita Menerapkan secara Seri Total gitu ya Tentang Pendekatan Kalian restoratif Dalam proses peradilannya Tidak akan berakhir di penjara Sistem peradilan 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 dana anak Apa harapan Bung Seri terhadap itu? Saya kira Apa yang disampaikan Bung Imron Sudah benar ya Intinya sebenarnya Kolaborasi Dan komitmen Bersama gitu Bagaimana Mewujudkan Anak-anak sehat Kemudian anak-anak Apa namanya Terbebas dari Masalah hukum Dan kita lihat Sebenarnya Regulasi sudah ada Seperti sistem Peradilan anak Juga ada Kalau dalam rokok Itu ada perda KTR Tapi sekali gitu Komitmen Khususnya pemerintah Buat regulasi Tapi Komitmen untuk Menjalankan itu Yang lemah Apalagi perda Aparat penegang Perdanya Seperti PPP Merokok Gimana Apalagi ada Kepala daerah Ternyata juga merokok Jadi Harapan saya Kedepan Kolaborasi Duduk bersama Jika perlu Dibuat Satgar Anak Seperti stunting Itu Stunting itu kan Punya Satgar stunting Itu Dananya Besar Semua orang Harus Sepatu Jadi kalau Stunting Saya ada Memen lucu Stunting Dana Rapat Timbang Dana Realisasi Itu Kepentingan Itu Ternyata Lebih Kecil Saya kira Masalah Anak Masalah Hukum Lebih Besar Juga Sama Penting Dengan Masalah Stunting Itu Artinya Jangan Dianggap Remeh Karena Masalah Anak Masalah Hukum Sangat Banyak Sekarang Kita Belum Pegang Gunung Es Jadi Muncul Ke Permukaan Hanya Sedikit Tapi Saya Yakin Di bawah Banyak Sekarang Anak Bermasalah Hukum Semua Orang Tua Kemudian Masyarakat Pemerintah Agama Ayo Kolaborasi Bagaimana Agar Mencegah Lebih Baik Mencegah Anak Anak Tidak Bermasalah Hukum Terima Kasih Jangan Sampai Seperti Stunting Itu Terhadap Program Itu Bung Ibron Kesimpulan Dari dialog Kita Kali Ini Apa Harapannya Kedepan Ya Tentu Harapan Kita Kedepan Ya Konkret Aja Maksudnya Angka Penjara Gak usah Terlalu Tinggi Maksudnya Pertimbangkanlah Untuk Kemudian Menempatkan Anak Nah Satu Lagi Problem Kita Kita Tidak Punya Instansi Pemerintah LPKS Atau Panti Yang Khusus Buat Menempatkan Anak Ada Sebenarnya Menurut Permensos Itu Sentra Darmaguna Tapi Untuk Anak Pelaku Mereka Secara Lisan Tidak Mau Menerima Nah Tapi Ini Jadi Problem Juga Ketika Kami Harus Taruh Kemana Anak Ini Ketika Misalnya Teman Teman Hakim Udah Oke Ketok Palu Tapi Dimana Tempatnya Kalau Yang Swasta Banyak Berbayar Tapi Untuk Khusus Anak Yang Kategori Dari Keluarga Tidak Mampu Dia Pelaku Nah Ini Yang Paling Banyak Dan Perlu Perhatian Sebenarnya Gitu Bang Kalau Masih Ada Orang Tuanya Masih Membayarin Oke Ini Yang Mereka Terlantar Akhirnya Jadi Penyakit Sosial Akhirnya Jadi Penyakit Masyarakat Yang Kemudian Ini Tidak Ada Yang Tenggung Padahal Anak Miskin Terlantar Ditanggung Oleh Negara Itu Gak Gak Mau Menerima Itu Juga Jadi Problem Di Provinsi Bungkulu Bang Kami Berharap Sebenarnya Ada Tempat Yang Plak Merah Pemerintah Mau Menerima Anak Anak Bermasalah Hukum Kategori Pelaku Ini Beginilah Kita Sebagai Anak Tua Pun Melihat Anak Kita Misalnya Berulah Kita Marah Sewajarnya Tapi Tadi Dia Anak Kelompok Rentan Selesai Dengan Dia Masuk Penjara Kamu Perhatikan Korban Oke Kita Perhatikan Korban Kita Juga Tidak Mau Ini Sehingga Kita Carikan Solusi Terbaik Buat Semuanya Itu Harapan Kami Tentunya Ini Bukan Kemudian Membela Pelaku Tapi Bagaimana Penerapan Undang Sistem Penadilan Pidana Anak Ini Betul Diterapkan Sehingga Semuanya Kepentingan Terbaik Buat Anak Oke Bung Ibron Terima Kasih Atas Dialog Cerdasnya Mudah-mudah Penjelasan Bung Ibron Ini Ditonton Oleh Semua Pihak Yang Berwenang Stakeholder Yang Purnya Kepentingan Terhadap Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Beliau Sangat Paham Sekali Tadi Juga Terima Kasih Bung Sepri Sebagai Sekretaris LPA Provinsi Bengkulu Dostan Winn Provinsi Bengkulu Dostan Winn Pak Mahath Soekarno Dan Juga Banyak Terlibat Dengan Kegiatan Kegiatan Positif Di Tengah Masyarakat Termasuk Entrepreneur Juga Baik Sekali Terima Kasih Bung Sepri Demikian Dialog Obrolan Rakyat Kita Kali Ini Sampai Ketemu Di Obrolan Lain Salam Progresif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh